Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Paleteang menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di halaman Stadion Bauma Sepe Paleteang, Kamis, 14 Desember 2023. Camat Paleteang, Andi Tambero dalam laporannya mengungkapkan kemeriahan pelaksanaan kegiatan ini adalah berkat kolaborasi seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah Kecamatan Paleteang. Tambero juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bupati Pinrang dan Wakil Bupati Pinrang terhadap masyarakat Kecamatan Paleteang yang selama ini banyak menerima manfaat dari kebijakan dan pembangunan dari pemerintah Kabupaten Pinrang. Sementara itu, Bupati Pinrang Irwan Hamid dalam sambutannya berharap semangat saling membantu terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini lanjutnya, merupakan salah satu bentuk penerapan ahlak mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana kita sebagai umatnya wajib meneladani sifat beliau. Bupati Irwan juga mengungkapkan permohonan maaf jika selama dirinya memimpin Pinrang pada periode pertamanya, terdapat kesalahan dan kehilafan demikian juga pada program yang belum sempat terwujud, karena keterbatasan anggaran akibat penanganan pandemi COVID-19. Bupati Irwan juga mengungkapkan bahwa, program pemerintah dalam melindungi para imam dan pegawai syarat dengan asuransi BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan dapat bermanfaat bagi mereka dalam melaksanakan tugas kesehariannya dalam melayani umat. Program ini, merupakan program percontohan bagi kabupaten kota lain di Sulawesi Selatan untuk menunjukkan perhatian bagi para pekerja agama ini. Kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan bantuan bagi mustahik, dari hasil zakat masyarakat yang dikumpulkan dan dikelola oleh Basnas Pinrang. Kegiatan ini turut dihadiri, Wakil Bupati Pinrang, Dr. Andes Haji Alimin MSI, Unsur Forkopimda, Ketua TPPKK, Haji Andi Sri Widyati Irwan, Ketua BKMT, Haji Rahmawati Alimin, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Camat, Undangan dan Masyarakat Kecamatan Paleteang.